Intro Assalamualaikum semuanya Untuk kalian yang baru bergabung, di channel Arindo Star ini tidak menyediakan link apapun terkait dengan video yang saya bahas Channel ini lebih diperuntukkan untuk kalian yang takut, mager, atau tidak bisa mengakses video-video yang saya bahas di internet Khususnya segmen siluet Dan saya pun tidak akan pernah menyarankan kalian untuk mencari dan menonton video yang saya bahas Dimanapun, cukup dengarkan saya sekali saja Karena di segmen siluet ini, saya akan membahas kejadian-kejadian seram dengan format seaman mungkin ISIS muncul sebagai kelompok ekstremis yang kuat dan brutal dengan interpretasi agama yang radikal Asal-usul ISIS dapat ditelusuri kembali hingga awal tahun 2000-an Dan berakar kuat pada konteks sosial dan sejarah politik yang kompleks di Timur Tengah Serta intervensi barat yang telah membuat kawasan itu menjadi tidak stabil Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kebangkitan ISIS adalah Setelah terjadinya serangan dari Amerika Serikat pada tahun 2003 Invasi yang dipimpin ke Irak dan kemudian penggulingan rezim Saddam Hussein Tentu saja, invasi dan penggulingan Saddam Hussein Menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik di Irak Yang memberikan peluang bagi kelompok-kelompok ekstremis Untuk mendapatkan pijakan yang membuat masyarakat Arab Sunni tidak puas Banyak diantara mereka awalnya adalah warga Arab Sunni yang didanai Untuk melawan Al-Qaeda kemudian dipinggirkan dan dikucilkan Dari proses politik pasca invasi Mereka lalu membentuk inti dari apa yang kemudian Sekarang kita kenal sebagai ISIS Asal-usul ISIS juga dapat dikaitkan dengan dinamika regional Yang lebih luas di Timur Tengah Termasuk Perang Saudara di Suriah Yang dimulai pada tahun 2011 Sebagai pemberontakan populer melawan Presiden Bashar al-Assad Perang saudara itu terus memicu kebangkitan ISIS ketika konflik meningkat Berbagai kelompok pemberontak muncul Termasuk beberapa yang akhirnya berjanji setia untuk ISIS Tentu saja, kekacauan dan perpecahan di Suriah Memungkinkan ISIS untuk memperluas pengaruhnya Dan membangun kehadiran yang kuat di negara tersebut Pendanaan Amerika Serikat akan sekali lagi mendukung pertumbuhan ISIS Baik secara tidak sengaja maupun sengaja Serta banyak negara barat lainnya yang akan mendanai kelompok pemberontak Yang berperang melawan Bashar al-Assad Tanpa mengetahui siapa mereka atau dengan siapa mereka berafiliasi Sekali lagi, banyak orang yang awalnya menyamar sebagai pemberontak Akan diketahui menjadi anggota ISIS Asal usul ISIS adalah dukungan ideologis dan finansial yang diterima kelompok tersebut Yang lalu menarik inspirasi dari penafsiran menyimpangkan ajaran Islam Yang bertujuan untuk mendirikan kehalifahan Islam Yang diatur oleh ideologi ekstremisnya Ideologi itu meradikalisasi banyak individu dari seluruh dunia Terlebih lagi, ISIS berhasil mengumpulkan sumber daya keuangan yang besar Melalui berbagai cara ISIS memanfaatkan infrastruktur minyak di wilayah yang dikuasainya Terlibat dalam pemerasan, perdagangan minyak ilegal, dan aktivitas kriminal lainnya Selain itu, ISIS memperoleh pendanaan yang signifikan melalui sumbangan dari simpatisan dan juga eksternal Kemunculan dan perluasan ISIS juga difasilitasi oleh penggunaan media sosial dan propaganda yang efektif Kelompok itu memanfaatkan platform online seperti Twitter, Youtube, dan Facebook untuk menyebarkan ideologi ekstremisnya Mesin propaganda online ISIS yang canggih membantu menarik pengikut global Dan menimbulkan rasa takut dan ketenaran Ringkasnya, asal-muasal ISIS dapat dikaitkan dengan kombinasi beberapa faktor Termasuk kekosongan kekuasaan di Irak, perang saudara di Suriah, dukungan ideologis dan finansial Dinamika regional, serta penggunaan media sosial yang sangat efektif Faktor-faktor kompleks itu sangat penting untuk memahami kebangkitan dan evolusi ISIS Sebagai ancaman signifikan terhadap stabilitas regional dan keamanan internasional Salah satu ciri khas ISIS dalam beberapa tahun terakhir adalah video propaganda mengerikan mereka yang membanjiri internet Banyak yang berspekulasi bahwa kelompok ekstremis tersebut mengambil inspirasi dari video eksekusi Kartel Meksiko yang dirilis pada akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an Seperti video gergaji mesin kartel yang sudah saya bahas Kelompok teror seperti Al-Qaeda dan Muntada al-Ansor Sering menggunakan video eksekusi yang kemudian direkam Bahkan sebelum keberadaan ISIS selama perang di Irak Dan khususnya di Afganistan, berbagai video beredar secara online Yang menggambarkan pemenggalan kepala yang mengerikan Terutama terhadap Daniel Pearl pada tahun 2002 Dan Nick Burke pada tahun 2004 dan lain-lain Jadi bisa dikatakan bahwa kartel narkoba Meksiko mengambil inspirasi dari video grafis Yang dirilis selama perang melawan teror pada dekade pertama tahun 2000-an Mereka melihat dampak ketakutan akibat video tersebut pada masyarakat Oleh karena itu, kartel narkoba seperti GAF dan kelompok lain Kemudian mengadopsi taktik serupa seperti yang dilakukan oleh Al-Qaeda Sehubungan dengan video propaganda yang mengerikan Meskipun saya kira para kartel lebih berani merekam video yang lebih vulgar Dibandingkan video yang dihasilkan dari perang di Suriah Ketika video-video mengerikan ISIS mulai beredar secara online Khususnya di pertengahan tahun 2010-an Mereka menjadi terkenal karena produksinya yang tinggi Dalam mengedit audio dan grafis Beberapa video terlihat mirip dengan produksi Hollywood Seperti pembantaian Idul Adha Yang dikenal sebagai video rumah jagal manusia Namun sayangnya, video-video ISIS tersebut terlalu mudah untuk ditemukan secara online Yang akan membawa kita ke sebuah video yang akan saya bahas kali ini Sebuah video yang dianggap sebagai salah satu yang paling sulit untuk ditonton Yang pernah direkam oleh ISIS yaitu eksekusi Fadi Amar Zidane pada bulan Oktober 2015 Saya akan mengatakan sekali lagi untuk tidak mencari dan menonton video itu dimanapun Cukup dengarkan saya sekali saja Agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya Fadi adalah seorang tentara surya berusia 19 tahun Yang berperang di bawah pemerintahan rezim Basar Al-Assad Untuk memerangi ISIS dan berbagai kelompok ekstremis Latar belakang seputar video tersebut adalah Bahwa Fadi ditangkap setelah baku tembak antara tentara surya dan ISIS Seluruh video berdurasi 2 menit 34 detik Di awal video terlihat tawanan berusia 19 tahun Berlutut mengenakan baju oranya dengan tangan terikat ke belakang Dan dia mengaku dalam bahasa Arab sebagai tentara surya bernama Fadi Amar Zidane Dari kota Latakia di Suria Dalam terjemahan dia mengatakan seperti ini Saya bergabung dengan tentara berdasarkan kontrak dengan intelijen Angkatan Udara Saya mendaftar untuk kontrak di Bandara Hamar Dan mereka mengirim saya untuk bertugas di Sir Dan saya tinggal di sana selama 7 bulan Kemudian mereka mengirim saya ke daerah bernama Jazil Di mana saya tinggal selama 4 hari Dan kemudian ISIS menangkap saya ketika saya berada di wilayah penjara Saya adalah seorang pengemudi tank Dan saya menggunakan tank untuk menabrak tubuh tentara ISIS Setelah pernyataan itu Video kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang anggota ISIS berjubah putih Berdiri di belakangnya Pria berjubah putih membacakan pernyataan singkat Yang saya terjemahkan sebagai berikut Karena mengikuti Nizari Kotor yang murtad ini Menabrak saudara-saudara kita Sehingga diputuskan bahwa dia akan ditabrak oleh tank tersebut Saat dia dalam keadaan hidup Bagi kalian yang belum tahu Nizari adalah suatu kelompok agama yang mengikuti cabang Islam Syiah Sekitar 1 menit 40 detik Video itu beralih ke segmen berbeda Yaitu eksekusi video tersebut diedit dengan musik dramatis Yang menyerupai detak jantung manusia Dan itu menunjukkan korban Fadi Sedang berjalan di sebuah jalan Video berpindah lagi Dan saya melihat Fadi berdiri di jalan dengan tangan terikat ke belakang Dan kakinya diikat sehingga dia tidak bisa melarikan diri Tank melaju ke arah korban Dan ketika semakin dekat Fadi mencoba untuk melompat keluar dari rute tank Meskipun tidak berhasil Roda tank kemudian menghancurkan Fadi Ketika dia mencoba untuk melarikan diri Musik kemudian berubah Kamera juga berpindah mengarah langsung dari bekas lindasan tank Yang menabrak korban Setelah tank menabrak Fadi Saya melihat 4 anggota ISIS bersenjata bersorak Saat mayat Fadi sudah meninggal Hancur tergeletak di jalan Video kemudian mendekat Dan saya dapat melihat tubuh dan kaki Fadi Telah sepenuhnya hancur Kaki dan tangannya hancur Beberapa tulang di tubuhnya hancur Dan kepalanya juga telah hancur total Semuanya rata dengan daging Bagian otak Dan potongan tengkora Dan saya mendengar anggota ISIS bersorak lagi di latar belakang Saat video itu berakhir Sebagai informasi Itu adalah pertama kalinya ISIS menggunakan tank sebagai metode eksekusi Meskipun ISIS kini menganggapnya sebagai cara resmi Untuk melakukan eksekusi mereka Video itu tidak diragukan lagi sangat mengganggu Klip itu dianggap oleh beberapa orang Sebagai salah satu video ISIS yang paling gamblang Dan seram di luar sana Beberapa dari kalian meminta saya untuk membuat video yang berdurasi lebih panjang Dan sebenarnya hal itu memang sudah saya rencanakan Jadi insya Allah Dalam kurun waktu dekat Saya akan membuat video berdurasi di atas 15 menit Semoga saja kalian tidak bosan Tetaplah aman Dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton